Pertanyaan berikutnya, bagaimana melakukan sujud sahwi dan apakah ada bacaan khusus? Sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib Menurut pendapat yang lebih kuat Karena Nabi perintah bagi orang yang ada kelupaan untuk sujud dan perintah asalnya bermakna wajib Dan sujud sahwi itu namanya adalah saja lupa, sujud disyariatkan karena lupa Dan jenis kelupaan itu ada tiga Ada lupa dalam bentuk menambah, ada lupa dalam bentuk mengurangi Dan ada lupa dalam bentuk dia ragu Dia ragu, ini semuanya disyariatkan untuk sujud sahwi Ada pun apakah ada doa khusus dalam sujud sahwi? Jawabannya tidak ada doa khusus dalam hadith yang sahih Kalaupun ada hadith, hadithnya lumah Karena itu untuk sujud sahwi dia terkait dengan sholat Yang dia baca sama dengan bacaan di umumnya semua sujud dalam sholat Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Terima kasih telah menonton!